Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk mengisi waktu luang saya, karena saya juga masih menunggu waktu wisuda, saya mengikuti program-program kemanusiaan yang dilaksanakan PMI. Kalau sehari-hari, awalnya memang sebagai mahasiswa, hanya aktifin mahasiswa saja, lalu diajak bergabung di PMI, itu di semester 6 akhir, pas sudah selesai nyusun KTI. Lalu diterjunin pas di rewangan vaksinasi, itu sudah dinyatakan terus hukum, jadi sekarang hukum terus. Setelah berpartisipasi sih, ngerasa senang, dapat teman-teman juga, jadi ilmu yang kita dapat sebelumnya bisa benar-benar kita aplikasikan langsung kepada masyarakat yang memang membutuhkan. PMI itu luas ya, terutama ternyata itu tidak hanya di organisasi saja, ternyata lebih erat di kekeluargaannya, dan juga bisa membangun kita di jiwa-jiwa kepemimpinan itu lebih dapat di situ. Kalau sebelum bergabung jadi relawannya, yang saya tahu PMI ya cuma donor darah, ternyata waktu bergabung, ternyata PMI itu luas dari relawannya, kekeluargaannya, aktivitasnya, Cuma donor darah, 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 itu enggak, ternyata banyak banget gitu. Kalau harapannya ke depan PMI itu untuk program-program kemanusiaannya itu bisa dijalankan lebih luas lagi sih, agar masyarakat-masyarakat itu juga dapat merasakan. Lalu untuk pemuda-pemudanya juga bisa bergabung ke PMI agar dapat menyalurkan. PMI agar dapat menyalurkan. Untuk pemudanya, semoga bisa bergabung kepada PMI, sehingga bisa benar-benar menyalurkan rasa kemanusiaannya untuk saling menolong sesama. Yang awalnya cuma di rumah, yang kayak saya nih yang cuma awalnya cuma taunya kuliah pulang, kuliah pulang, biasa. Gitu ternyata sedikit lebih banyak bermanfaat daripada hanya di rumah. Ya, ya itu bagus sih Pak, kayak lebih meringankan beban pemerintah juga lebih bermanfaat buat yang lain. Terus juga enggak, jadi tuh PMI juga lebih dikenal masyarakat luas. Gak cuma PMI darah, PMI darah. Jadi, oh ternyata PMI ini loh bisa ikut vaksin, bisa ikut relawan yang lain. Mulai dari ambulanya yang disediain buat penjemputan pasien covid, program vaksinasinya, sterilisasi lingkungan, itu aja sih. Sebenarnya enggak sebanyak sih Pak, tapi saya kayak ngeblank gitu loh. Mungkin ditingkatkannya ke lingkungan-lingkungan yang lebih kurang terjamah ke pemerintah. Terus kayak bikin suatu hubungan sama ini, pengurus-pengurusnya. Jadi bisa bergabung sama pengurusnya, akhirnya mereka bisa menjalankan program tersebut di suatu lingkungan tersebut. Gak pernah, cuman taunya ya sekolah pulang, sekolah pulang, gitu aja. Terus di rumah tidur ngerjain tugas itu gitu-gitu aja Pak. Jadi waktu pas gabung di PMI kayak, wow ternyata gini ya, oh seru juga ya. Oh ya ini nih yang saya nggak dapet kemarin ternyata bisa saya dapetin nih di PMI gitu. Itu saya selalu siap untuk bisa bergabung dan dapat berkontribusi dalam setiap acaranya. Agar saya bisa juga menyalurkan apa yang saya bisa dan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Ayo teman-teman dukung dan ikut berpartisipasi dalam program Kemanusiaan PMI. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube PMI DKI Jakarta.